Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you student? Keep strong and stay healthy, okay? Now are you topic today about telling the time Telling the time in bahasa Indonesia artinya menyatakan waktu Materi yang akan kita bahas yaitu telling the time Dalam pembelajaran telling the time dibedakan menjadi dua waktu Mulai dari jam 12 sampai angka 6 kita menggunakan pas Jadi pas digunakan dari menit pertama sampai ke 30 Sedangkan dari angka 6 sampai 12 kita menggunakan tu Artinya kurang Digunakan dari menit ke 31 sampai 59 Ketika jarum jam menunjukkan angka 12 atau titik kosong-kosong Dalam bahasa Inggris maka kita menggunakan kata a clock Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan angka 6 atau titik 30 Maka kita menggunakan kata a quarter pass Sedangkan ketika jarum panjang menunjukkan angka 3 atau titik 15 Maka menggunakan kata a quarter pass Dan ketika jarum panjang menunjukkan ke angka 9 atau titik 45 Maka kita menggunakan kata quarter 2 Baiklah kita akan mempelajari satu persatu bagaimana menggunakan kata a clock Kata a half pass A quarter pass And a quarter two Dan penulisannya Yang pertama ada contoh jam 3 tepat Jarum panjang menunjukkan di atas angka 12 atau kosong-tiga titik kosong-kosong Maka penulisannya adalah It is 3 o'clock Tiga bahasa Inggrisnya 3 Dan titik kosong-kosong adalah o'clock Contoh berikutnya adalah Jam 6 tepat Jarum panjang menunjukkan di atas angka 12 atau kosong-enam titik kosong-kosong Maka penulisannya adalah It is 6 o'clock 6 bahasa Inggrisnya 6 Dan titik kosong-kosong adalah o'clock Selanjutnya kita akan melanjutkan ke menit 30 Sebelumnya kita harus mengetahui penulisan jam yang benar Yang pertama kita tulis menit dulu diikuti jam Contohnya 05.10 Jadi 10 dulu atau 10 Kemudian pass Dan jam yaitu 5 atau 5 Contohnya disini ada jam setengah 10 pagi Atau kosong sembilan titik 30 Menggunakan kata A half past Maka kosong sembilan titik 30 adalah It is a half past nine Angka sembilan berarti nine Kemudian disini ada jam kosong tiga titik 30 Maka penulisannya adalah It is a half past three Ingat titik 30 menggunakan kata A half past Dan tiga adalah Three Oke thank you very much for today See you next time And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imbakkan kata